Kemudian Allah katakan Ancaman lagi Jadi dalam Al-Quran Kita akan melihat Ancaman dan harapan Allah memberikan kabar gembira Ada surga, ada ini, ada macam-macam Tapi Allah kasih ancaman Supaya orang itu takut Karena sebagian orang Ada yang tidak tertarik dengan Dengan kabar gembira Ada surga, ada ini Alhamdulillah, ana disini sudah punya rumah Ana punya istri, punya ini Dia kadang-kadang tidak tertarik dengan surga Ada mungkin Merasa surganya dia di dunia Maka Allah kasih ancaman sama dia Allah katakan Katakan Gimana menurut kalian Apabila datang adab Allah Dalam kondisi tiba-tiba Antum lagi tidur Gempa Tidak bisa keluar Mau ngomong La ilaha ilallah Tidak bisa Karena tahu-tahu Itu sudah jatuh Rumahnya ke dia Subhanallah Kadang-kadang ada kampung Yang pernah terjadi Kampung di Banyumas Apapun Balinga Yang longsor Satu kampung Habis Mereka dalam acara Pernikahan Artinya tidak ada yang berpikir Aku ini mungkin Kena musibah Disini Orang kalau naik perahu Masih ada rasa takut Kapal yang Tenggelam Itu masih ada rasa takut Ya Allah Jangan-jangan kapalnya Tenggelam Tapi kalau lagi Pesta pernikahan Tahu-tahu Ambruk bangunannya Tahu-tahu Longsor Menimbun Itu dalam kondisi Dia belum siap Untuk halnya Tenggelam 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 selamat menikmati